Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Dinas Instansi terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Sambas Rabu kemarin. Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili turun langsung dalam sidak tersebut. Sidak ini dilakukan dalam rangka memonitoring kondisi pasar terkini jelang Hari Raya Idul Fitri. Bupati Sambas beserta rombongan berjalan menyusuri lapak hingga toko para pedagang. Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan dari hasil pantauannya, harga barang tidak mengalami kenaikan. Termasuk harga sembako dan stok tersedia aman bahkan setelah lebaran nanti. Namun diprediksi, harga daging ayam bisa mengalami kenaikan setelah lebaran. Untuk tahun ini, ada penurunan pembeli jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini lantaran dipengaruhi oleh harga komoditi petani seperti karet, padi, dan jeruk yang mengalami penurunan. Sampai seminggu ke depan itu cukup. Jadi, ya aman. Saya pikir aman, dan memang ada kelesuan ya. Kelesuan dari pembeli, karena ekonomi masyarakat terkait dengan harga karet yang turun, kemudian harga komoditas seperti lada juga mengalami penurunan, termasuk jeruk. Ini memang terlihat mengaruhi lesu ya, belanja masyarakat. Tetapi, Alhamdulillah bahwa harga tidak meningkat, biasa, standar, bahkan walaupun meningkat tidak signifikan. Karena memang mereka berpikir jika dinaikkan, pun tidak, tidak lakukan. Dengan harga apa adanya saja, pun belum terjual. Jadi, saya pikir. Kemudian yang paling penting adalah ketersediaan stok barang, kususus sembang. Ya, cukup. Hal serupa disampaikan Kabupaten Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sambas, Nisa Azwarita yang mengungkapkan pihaknya sudah melakukan monitoring dan hasilnya seluruh stok kebutuhan pokok mencukupi hingga hari Raya Idul Fitri, termasuk telur, daging ayam maupun sapi dan bawang. Hanya saja informasi yang baru saja ia dapatkan, keberadaan daging ayam susah didapat lantaran pasukannya berkurang. Hed ya, sesuai dengan head yang ditentukan oleh kaya telur, itu kan masih Rp25.000. Kita kan kemarin sudah ada di provinsi, sudah menetapkan harga head tertinggi untuk telur, batasannya itu Rp25.000 masih. Kalau daging sapi, itu masih seperti yang kemarin. Dan kayaknya pun tidak ada kenaikan, masih Rp130.000. Nah, itu. Kalau misalkan bawang putih sudah banyak, bawang putih sudah banyak ya. Karena kemarin kan kita sudah kombinasi dengan provinsi juga, sehingga distributor kita ada ngambil ke provinsi langsung, kemarin pada saat yang bawang putih datangin dari provinsi, dari kemarinan belakang, ada datangin bawang putih. Nah, itu kita juga ngambil bagian. Jadi, bawang putih sekarang juga agaknya sudah lumayan turur lah. Daging ayam yang stoknya katanya kurang, padahal kemarin kita di provinsi katanya kemarin kan untuk penjatahan bibitnya kan sudah sesuai gitu ya. Nah, katanya sih katanya ada dikait dengan penyakit atau segala macam tadi. Yang kata Pak, itu tadi ya kata Pak Budi ya, yang bagian, kan dia kan terkenak juga pedagang. Jadi, tadi saya tanya harganya Rp38.000 memang sih agak ada kenaikan ya. Kemarin harganya masih Rp38.000, sekarang sudah Rp38.000. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap menjelang hari raya lebaran, pasar sambah selalu dipadati warga yang ingin membeli kebutuhan untuk merayakan lebaran. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan bagi pedagang yang setiap tahun dipastikan meraup rejeki yang tidak sedikit. Indra Nova, CSM TV, ngelabarkan.